Intro Selamat pagi Mbisa, toleransi memang bukan hal baru bagi bangsa kita. Keramahan yang menjadi karakter bangsa kita sejak zaman dulu merupakan wujud dari jiwa toleransi. Awal bulan Ramadan 1444 Hijriah ini pun kita menyaksikan toleransi yang tinggi antar umat beragama di Bali. Tarawih yang pertama yang jatuh bertepatan dengan Hari Raya Nyepi tidak mengurangi sukacita maupun kekusukan beribadah umat Islam maupun umat Hindu. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di siar ini Kamis 23 Maret 2023 dengan tema Menguatkan Kesalehan Paripurna bersama saya Leonhard Samosir. Editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak, Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Anda semua, para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Edaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Mas Reo. Sehat-sehat? Sehat, Alhamdulillah. Berpuasa? Berpuasa, insya Allah. Baik, ini sesuatu yang sangat menarik ya karena waktu yang bertepatan antara hari raya nyepi dan awal berpuasa itu menunjukkan lagi bagaimana bangsa kita sebenarnya bangsa yang harusnya sudah lulus ya soal toleransi. Tetapi apakah kemudian ini akan bisa membuat sesuatu yang paripurna, saleh yang paripurna seperti dalam editorial? Nanti akan kita bahas Kang Ade. Sekarang langsung ke editorial, Pak Mirsa dan Kang Ade menguatkan kesalehan paripurna. Nah, kalau kita melihat ada banyak contoh sebetulnya di Indonesia bagaimana toleransi itu sudah terjalin. Dan kalau bicara manfaat dari bulan suci Ramadan untuk umat muslim dan juga untuk seluruh bangsa Indonesia, itu kan harusnya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Bukan hanya di bulan puasa, tetapi selanjutnya. Apa pesan yang ingin disampaikan editorial, Kang Ade? Ya, pesan yang ingin disampaikan dalam editorial ini adalah hendaknya Ramadan ini bisa menciptakan kesalehan secara paripurna ya. Paripurnanya di mana? Paripurnanya itu adalah bahwa kesalehan kita itu sifatnya tidak hanya vertikal, tidak hanya ilahia. Bukan hanya ketuhan ya? Bukan hanya ketuhan, tetapi juga secara horizontal. Jadi itu yang kita inginkan. Jadi kesalehan ritual ini linear. Kemudian seiring sebangun gitu, sepenari segendangan gitu, dengan bagaimana perilaku kita dalam sehari-hari di masyarakat. Ini yang kita maksudkan adalah bahwa kesalahan itu harus paripurna, seperti itu. Jadi kalau misalnya kesalahannya hanya vertikal, tetapi juga dengan tetangga, dia masih dengki, masih seh, dan sebagainya gitu. Nah ini saya kira juga belum selesai. Karena Ramadan ini kan sebenarnya kan asal kata dari Romado kan. Romado ini kan membakar. Jadi perilaku-perilaku kita yang negatif, yang selalu berkecenderungan maksiat, ini harusnya harus kita bakar gitu. Bakar habis ya? Bakar habis gitu. Bukan bakar terus tumbuh lagi begitu ya setelah lebaran. Bukan bakar tumbuh lagi, berarti itu akarnya belum terbakar. Jadi baru atas-atasnya saja seperti itu ya, baru kulit-kulitnya. Jadi sejatinya adalah bagaimana Ramadan ini bisa menghasilkan sosok yang paripurna ya. Dan harapannya juga adalah kesalahan itu bukan hanya pada saat atau hanya di tempat ibadah, di luar itu kita tanggalkan kesalahan itu. Itu kan pertanyaan besar kita kan? Karena bangsa Indonesia ini termasuk bangsa yang memiliki umat beragama yang terbanyak, rumah ibadah banyak, tapi korupsinya juga masih banyak gitu. Nah itu pertanyaan besar yang akan kita bahas, Kang Ade, dalam menurut saya nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 23 Maret 2023, Menguatkan Kesalahan Paripurna. Menguatkan Kesalahan Paripurna Toleransi memang bukan hal baru bagi bangsa kita. Keramahan yang menjadi karakter sejak zaman anek moyang pun merupakan wujud dari jiwa toleransi. Sepanjang perjalanan bangsa ini, kita telah melihat toleransi yang semakin dewasa. Sejumlah gejolak yang terjadi, termasuk politik, identitas, tidak memutus persaudaraan. Awal Ramadan 1444 Hijriah ini pun, kita menyaksikan toleransi yang tinggi antar umat beragama di Bali. Tarawai pertama yang jatuh bertepatan dengan hari raya nyepi, tidak mengurangi sukacita maupun kehusuan, beribadah umat Islam maupun umat Hindu. Muslim di Pulau Dewata tetap bisa bertaraweh di masjid dengan sejumlah aturan yang merupakan Kesepakatan Majelis Desa Adat atau MDA dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Bali. Aturan tersebut diantaranya adalah tidak menggunakan kendaraan atau hanya dengan berjalan kaki, tidak menggunakan pengeras suara, dan hanya menggunakan penerangan yang terbatas. Aturan ini bukan kemenangan satu pihak, justru ini merupakan jalan tengah bagi kemenangan bersama. Semua keutamaan berjemaah dapat tetap dicapai umat Islam, sementara umat Hindu juga tidak terusik dalam menaati empat pantangan saat nyepi. Tidak heran pelaksanaan tarawai pertama di Bali berjalan baik seperti halnya wilayah-wilayah lain di Nusantara. Semangat persaudaraan itu pula yang semestinya terus ada sepanjang Ramadan. Sebab bulan suci memang bukan hanya meningkatkan kesolehan ritual, melainkan juga kesolehan sosial. Maka umat Islam juga yang seharusnya menjadi terdepan dalam menjunjung persaudaraan termasuk bertoleransi. Harus diakui, hingga kini masih ada saja umat Muslim di Indonesia yang mengartikan status umat mayoritas dengan serba manja dalam beribadah. Demi alasan ibadah, umat Muslim di beberapa tempat bisa mudah sewenang-wenang, bahkan sampai melanggar hukum. Jangankan kedamaian lingkungan. Penghidupan orang lain pun tidak dihiraukan dengan alasan kehusuan ibadah. Di beberapa kasus, ada pula umat Muslim yang membelokkan masalah kriminal ataupun sosial umum ke isu agama. Hal ini sangat berbahaya, karena amat mudah menyulut emosi masyarakat dan dapat berakhir sangat tragis. Ironisnya, kesewenang-wenangan bukan hanya dilakukan tingkat perorangan maupun warga, melainkan juga oleh organisasi. Para pengurus organisasi yang belum satu pikiran dalam memahami toleransi, dapat berakhir ke kebijakan yang bertentangan. Contohnya saja, imbauan penutupan warung makan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tahun lalu, yang kemudian diluruskan MUI Pusat menjadi imbauan penggunaan tirai. Berbagai arogansi atas nama umat mayoritas itu tidak boleh tidak terjadi lagi pada Ramadan ini, maupun seterusnya di masa mendatang. Tokoh maupun umat harus menyadari, jika toleransi justru harus dikuatkan demi menghadapi tantangan zaman yang amat berat sekarang ini. Betul bahwa ada rambu-rambu yang harus dihormati antar umat beragama, namun diskusi tetaplah harus diutamakan ketimbang arogansi umat. Untuk menghasilkan itu, seluruh tokoh-tokoh muslim baik, pendakwah, sendikiawan, hingga pengusaha, haruslah menjadi contoh pejuang persaudaraan di lingkupnya masing-masing. Ini pun bukan sekadar dalam ceramah dan petuah-petuah, melainkan senyatanya di keseharian. Sebab itu, adanya diskusi-diskusi yang merangkul kalangan lintas agama sudah semestinya terus didorong. Pendakwah dan tokoh agama juga diharapkan memperluas jangkauan dakwahnya di luar tembok-tembok rumah ibadah maupun sekolah. Tokoh-tokoh agama yang terjun langsung di tengah masyarakat dan di berbagai aktivitas yang sesungguhnya dapat menyuntikkan semangat toleransi dengan lebih nyata dan efektif. Dari situ pula, barulah umat Islam akan benar-benar menjadi umat penyebar kedamaian. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa terkait dengan editorial pagi ini. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih bisa ada masih bersama kami di editorial Indonesia. Dan saat ini kita mau bertanya dulu, Kang Ade, sebelum kita berdiskusi. Kita saat ini sudah tersambung oleh seluruh telepon dengan Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, UIN Jakarta, Asep Saipudin Jahar. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rektor, saya boleh panggil Kang Rektor ya, Kang Asep ya. Iya, silakan. Kalau kita bicara soal kesalahan paripurna ini, Kang Rektor, kita akan lihat bahwa bulan puasa itu harusnya mengembalikan kita kepada nilai asal kita. Ketika kita mau mengurangi atau bahkan mau menghancurkan dosa-dosa kita, harusnya itu terjadi terus sepanjang bulan puasa dan di luar bulan puasa setelah lebaran. Pertanyaannya, Kang Asep, bagaimana itu bisa kita lakukan sebetulnya? Karena kalau kita lihat realitanya, bangsa ini bangsa yang beribadah, tapi di sisi yang lain termasuk bangsa yang berdosa besar begitu ya, korupsi begitu banyak di Indonesia. Bagaimana, Kang Asep? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kang Asep. Jadi, kehadiran ibadah ataupun ajaran ya, di dalam Islam ataupun juga di dalam agama-agama lain itu kan, untuk lebih menjadikan atau menyadarkan kemanusiaan ya. Bukan saja untuk menyadarkan bahwa dia punya Tuhan atau harus mengapi kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Karena itu, puasa misalnya yang kita alami atau yang kita lakukan, dan tradisi puasa itu bukan hanya dilakukan oleh agama Islam. Di dalam tradisi agama-agama lain, puasa itu juga dilakukan untuk menguatkan spiritualitas dan kehadiran Tuhan. Nah, ini. Jadi, maka itu ketika berpuasa atau ibadah yang lain, yang penting itu kesalahan sosialnya, bagaimana Allah, Tuhan, yang memang sebagai pencipta, selalu ditenamkan di dalam diri, di dalam kehidupan, bahwa hidup kita ini betul-betul menjadi bagian dari misi atau risalah Tuhan. Itu yang paling penting dulu kira-kira. Ya, itu kenapa ya sampai sekarang masih kita bisa lihat orang yang seakan-akan punya wajah tidak satu begitu, Kang Asep. Salehnya itu, salehnya hanya di tempat ibadah, hanya di waktu ibadah, di hari ibadah, atau bahkan di waktu seperti sekarang, bulan puasa, tapi di luar waktu-waktu ibadah itu, lupa dengan kesalahannya, Kang Asep. Itulah di dalam Islam ada yang disebut dengan kesalahan, itu orang atau di dalam ilmu sosial disebut dengan kesalahan simbolik. Jadi dalam bahasa agama Islam, itulah yang disebut dengan bahwa iman belum masuk kepada diri Anda. Jadi ada seorang Arab, seorang Arab maksudnya, baru datang kepada Rasulullah, Rasulullah, saya sudah berislam. Oh tidak, tapi Anda belum melakukan suatu keislaman dan keimanan yang paripurna. Artinya tidak dihadirkan di dalam kehidupan sosial. Karena yang di dalam Islam, sendiri yang diharapkan oleh Rasulullah adalah bagaimana kita menjadi penyebar rahmah, penyebar kebaikan, dan itulah yang sebenarnya beragama ya, dan juga beribadah. Itu kira-kira poinnya. Kang Asep, ini peran pimpinan, peran tokoh, peran guru, kelihatannya jadi sangat sentral, karena masyarakat Indonesia kan masyarakat yang patriarkat, yang masih melihat patron. Itu bagaimana kalau Anda lihat sekarang tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh keagamaan, menghadirkan kesalahan paripurna itu. Apakah memang kita benar kekurangan guru, kekurangan contoh, atau seperti apa Kang Asep? Ya memang kalau kita secara objektif ya, memang juga perlu, ataupun juga dalam hal ini, ada semacam degradasi ya, generasi, yang sehingga ada seorang tokoh, yang betul sudah selesai dengan dirinya, sudah tidak memikirkan tentang apa, kecuali memang untuk kebaikan. Nah ini yang memang harus dipupuk dari generasi kita, ataupun juga para tokoh, untuk betul, juga menjadi figur, atau role figur segeri ini. Nah kalau tadi disebutkan sama Abang Leo, betul ada semacam ke, apa istilahnya, kemunduran dalam hal ini, yang tentu juga harus dipatri oleh sistem. Masih, bukan hanya sebatas oleh itu. Kalau sistemnya tidak dibangun, apapun juga akan terkontruk. Ini yang disebutkan social construction itu sendiri. Jadi kalau sudah sistemnya terbangun, siapapun akan terbentuk, itu kira-kira. Bukan semata-mata dokterin dan ajaran. Oke, Kang Asep ini terakhir. Kalau Anda melihat kondisi bangsa kita sekarang, Anda masih optimis tidak, bahwa bangsa kita ini bisa melahirkan manusia-manusia yang salehnya itu paripurna? Saya masih optimis. Selama kita, ormas-ormas, organisasi keagamaan, tetap toli di dalam menjalankan ataupun juga memperkuat keagamaan dan kehidupan sosial. Enbu, Muhammadiyah, dan juga umat-umat agama lain bersatu padu untuk tetap memperkuat. Itu dalam konteks civil society-nya. Tetapi jangan lupa itu yang saya katakan tadi. Bagaimana sistem sosial ataupun juga hukum atau aturan menjadi bagian yang bisa mengontrol juga. Sehingga hubungan antara dua hal ini akan kuat. Begitu kira-kira, Mas. Baik. Ini sesuatu yang harusnya menjadi pesan untuk kita semua mengawali bulan puasa agar di ujung bulan puasa nanti kita benar-benar bisa saleh paripurna ya. Bukan hanya saleh tempur pada saat bulan puasa saja. Terima kasih. Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, Kang Asep, Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ade singkat saja dulu sebelum kita jeda. Tadi, Kang Rektor optimis bahwa bangsa ini masih bisa menjadi bangsa yang melahirkan orang saleh paripurna. Kang Ade juga sama? Ya, saya kira betul ya pengetahuan oleh Pak Rektor tadi bahwa beragama ini tidak hanya sekedar keyakinan secara vertikal ya. Tetapi bagaimana sistem sosial itu harus dibangun ya. Sistem sosial misalnya mengefektifkan ataupun mengintensifkan pertemuan-pertemuan antar umat beragama ya atau antar tokoh beragama. Harus sering-sering dialog gitu. Seperti itu. Dan semua agama sama. Saya kira kebaikan yang diajarkannya. Nah, pada sisi apa namanya, kesamaan-kesamaan ini saya kira kita bekerja secara sosial. Kita bicara ini karena konteksnya adalah masih ada saja insiden-insiden belum lama kan kita ingat bahwa ada pelarangan beribadah oleh sejumlah atau segelintir orang. Ini kan sebenarnya menjadi pertanyaan apakah di alam bawah sadar kita, orang Indonesia memang benar-benar kita sudah memiliki toleransi itu atau memang karena dipaksakan oleh sistem saja baru takut kalau dihukum atau memang sudah benar-benar punya kesalahan paripurna itu. Kita akan bahas lagi di bagian berikut Kang Ade dan Ustaz tetap bersama kami Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja Caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi Kang Ade kita mau coba dengarkan juga pendapat dari pemisah Metro TV kita saat ini sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Jakarta ada Ibu Upik Muara Ibu Upik Selamat pagi pagi Bang Leo dan Bang Ade Merdeka Selamat pagi Ibu Upik pagi jadi kita pakai judulnya tentang kesalahan paripurna sebenarnya kalau bilang kesalahan paripurna sebenarnya bangsa kita ini sudah paripurna dari awalnya dari darah daging itu sudah paripurna dan kita tidak akan khawatir jadi kalau kemarin terjadi perpecahan atau rajutan benang persatuan dalam beragama itu karena ada kepentingan politik yang saya bilang ini tidak pada tempatnya dan itu bagi bangsa Indonesia sudah minggir dan jauh-jauh menurut saya kalau kita lihat sendiri ini kemarin di Lampung di Gunung Romo di Bali itu Masjidu itu pusuk sementara orang yang mau traweh pun pusuk tidak ada masalah maaf kita bilang kalau di Islam abu minan abu minah jadi kita kalau memang soleh kepada Allah tapi jangan sampai kita menyampingkan hubungan baik antar bangsa atau antar umat yang berbeda agama dan saya banyak contohnya di Kampung Sawah di Kampung Sawah di Ponduk Gede itu dimana sih kalau Natalan orang-orang pakai kopi orang betawi-betawi bantuin begitu pula maaf di wilayah saya ada gereja bangung ulum gereja katolik itu waktu lebaran itu gereja itu benar-benar bergantung royang menjagakan mobil motor nah itu sebenarnya tidak usah khawatir sudah pariturnah walaupun simposium nasional antar agama pun kita harus tetap galakan tetap kita jagakan anak judul kita ini kasihan masih belum paham kita harus tetap tergakkan tentang kesatuan beragama toleransi jangan sampai ada minoritas mayoritas itu mudah-mudahan kejadian kemarin 2017-2019 yang sangat mengerikan itu akan cengkang dari Indonesia saya percaya saya percaya baik terima kasih terima kasih Ibu Upik Muara di Jakarta Timur selamat pagi Ibu di belakang Ibu Upik ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi Jawa Barat Pak Ondo selamat pagi selamat pagi Ibu Melio selamat pagi Pak Ade selamat pagi Pak Ondo silakan Pak ya pertama saya mengecapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara keumat muslim dan selamat keirayaan nyepi bagi saudara saudara keumat muslim menurut saya fungsi utamanya untuk kesalahan paripurna itu berada di Pemda setempat tidak mengeluarkan perda-perda yang menghambat toleransi juga toko-toko agama organisasi agama dan lembaga pendidikan ini yang utama kalau disini antara Pemda toko agama organisasi sama lembaga pendidikan mau menyuntik lingkungannya dengan toleransi maka tibalah kita nanti jadi paripurna contoh saja di daerah saya di Arsene Bekasi itu toleransinya sudah menuju paripurna walaupun belum sempurna sekali saya salut sama Inggris ya itu pemain bola pemain bola di Liga Inggris pada jam mereka bermain tapi itu di istirahat bisa tidak kita seperti itu toleransi kita ada aja masih diakan merasakan mayoritas di beberapa era ya padahal di negara demokrasi seharusnya mayoritas minoritas itu dihilangkan nah saya juga mengharapkan agar toleransi itu adalah bergian daripada ibadah demikianlah harusnya diperhatikan terjadilah terjadilah semua paripurna itu kesalahan yang paripurna itu tidak hanya di Bali tapi di Jaya, Kalimantan Asya, Sumatera Barat dan lain-lain mari kita berdoa agar diadalah menjadikan tahun politik ini ini biar di tahun politik ini ada yang menyebabkan agama untuk membuat agar biasa pilih demikian terima kasih terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapatan anda Pak selamat pagi di belakang Pak Ondo Silitonga masih ada pemirsa Metro TV kali ini di Bandung Jawa Barat Pak Sopan Pak Sopan Pak Sopan selamat pagi selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Sopan Pak Sopan Pak Sopan atau Pak Sopian Sopan Sopan mohon izin perkenalkan diri saya Dr. Sopan dosen Fakultas Kedokteran Pak Sopan dan Bandung silahkan Dr. Sopan silahkan Pak pendapat anda terima kasih jadi komentar saya dalam hal ini tentang toleransi apalagi dikaitkan dengan frame negara kesatuan Republik Indonesia kita perlu mencatat bahwa satu kita tidak menonjolkan perbedaan tapi dicari kesamaannya kemudian kita komunikasikan karena setiap individu itu mempunyai level pengertian dalam hal beragama dan lain-lain itu dari rendah sampai yang tingkat tinggi yang paripurna olehkan itu kita tidak boleh puas pada saat ini saja dalam bersoleransi tapi selalu digali lagi digali lagi sehingga semua rakyat Indonesia memahami bahwa kita perlu toleransi yang tinggi kalau Indonesia ingin maju dan berkembang kita harus toleransi karena di dalam ajaran Islam pun bahwa Islam itu adalah untuk semua manusia kemudian ada juga kita Habluminanash dan Habluminanullah tidak hanya kita ber apa namanya beribadah hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Tuhan semata tetapi kita juga dituntut bagaimana kita peduli toleransi kepada rakyat banyak saya kira tiga poin itu yang perlu kita komunikasikan dari waktu setiap waktu kita gali terus sehingga kita akan mencapai toleransi yang paripurna terima kasih terima kasih Pak Sopan Dr. Sopan di Bandung Jawa Barat untuk pendapat Anda selamat pagi sangat menyejukkan kalau tiga pemirsa kita ini adalah gambaran dari 270 sekian juta orang Indonesia harusnya sudah tidak ada masalah dengan toleransi dan pandangannya sudah paripurna betul dan tidak ada masalah dengan kesalahan paripurna tapi pertanyaannya kan masalah toleransi itu tetap ada prakteknya banyak sekali kita temukan insiden-insiden lalu yang kedua yang saya terus terang lebih tertarik adalah bagaimana ketika ajaran agama ini itu benar-benar bisa dibawa oleh kita bukan hanya pada saat tempat ibadah bukan hanya pada saat hari atau bulan beribadah bulan puasa seperti sekarang bulan Ramadan tapi selanjutnya sehingga kemudian kita bisa lihat manfaat agama ini di dalam kehidupan keseharian kita bisa katakan kepada anak cucu kita kita bangsa yang beragama kita lihat korupsi sudah hampir tidak ada bagaimana yang pertama harus disadari oleh umat beragama agama apapun titik berdiri kita di negara kesatuan Republik Indonesia titik berdiri kita atau landasan kita adalah Pancasila Pancasila ini kan diciptakan oleh para founding fathers ini sebagai common platform jadi kita bertemu di situ meskipun kita berbeda-beda berbeda agama dan keyakinan kalau dalam bahasanya Cak Nur bahwa Pancasila itu adalah kalimatun sawa kalimatun sawa yang dimaksud adalah titik bertemunya berbagai keyakinan ataupun pandangan jadi saya kira Pancasila inilah yang saya kira menurut saya adalah harus betul-betul menjadi bagian dari kehidupan kita bagian dari kesadaran kita harus dipegang semua itu ya betul harus dipegang semua nah oleh karena itu karena masyarakat kita ini masih paternalistik sekali ya bagaimana unsur pimpinan unsur toko agama ini menjadi panutan saya kira mesti hadir dari atas ya dari atas bagaimana Pancasila itu harus betul-betul dipegang khusus umat muslim misalnya antara habul minahullah dan habul minahnas islam ada rahmatan yang alamin ini harus betul dijiwai dalam kehidupan sosial bukan semata-mata vertikal kegagalan kita katakanlah untuk masuk sorga banyak sekali kalau di beberapa referensi misalnya gagal karena dalam kehidupan sehari gagal juga gitu melaksanakan habul minahnas jadi saya kira titik berdiri kita sebagai bangsa yang meyakini Pancasila sebagai apa palsapa bangsa sebagai dasar negara ini harus betul-betul dijiwai seperti itu pertanyaannya ini kan toleransi kesadaran untuk mengasihi mencintai sesama walaupun beda agama dan keyakinan kan bukan sesuatu yang kita bisa terima begitu saja lalu kita tidak bisa biarkan itu terjadi begitu saja harus ada upaya untuk melakukan itu di saat yang bersamaan kalau kita melihat ini keprihatinan minimal saya lah saya rasa banyak orang juga yang prihatin di tingkat pendidikan dasar saja misalnya itu kan makin banyak sekolah yang hanya mengelompokkan orang-orang yang sama dan ketika dari anak-anak tidak ada wawasan tentang orang-orang yang berbeda dengan dirinya akhirnya kan kita akan susah mengharapkan orang-orang ini ketika dia tumbuh bisa menjadi orang yang saleh dan salehnya paripurna bagaimana itu kan? menarik saya kira kalau tadi Leo menyinggung soal bagaimana dunia pendidikan juga tidak berkontribusi katakanlah terhadap bagaimana menyemainya intoleransi ada sebuah penelitian dari Winser Biletul Jakarta dari PPIM bahwa ternyata tingkat intoleransi di tingkat sekolah menengah itu cukup tinggi tidak hanya siswanya tapi juga guru-gurunya pengajarnya juga ini saya kira juga harus menjadi warning bagi kita semua bahwa secara kurikulum harus diperkaya bagaimana toleransi bagaimana pesadaran ini harus betul-betul bagian dari kehidupan kita titik persamaan kita meskipun keyakinan kita berbeda kan kesamaan kita pada kemanusiaan pada kemanusiaan saya kira kita bisa berbicara banyak hal di situ nah oleh karena itu harus diperkaya bagaimana aktivitas hablimina Allah hablimina Allah juga diperkaya dengan habliminana seperti itu misalnya kalau tadi rektor win jakarta mengatakan bahwa sistem sosial harus dibangun sistem sosial masyarakat kita sebenarnya sudah lama hadir misalnya gotong royong gotong royong ini begini sistem sosial inilah yang harus dihidupkan gotong royong yang tidak membeda-bedakan orang tidak membeda-bedakan orang kita bantu semua kita bangun jalan sama-sama tidak ditanya dulu eh agama kamu apa suku kamu apa tidak ada tuh tidak ada jadi saya kira sistem sosial ini harus dihidupkan kembali jadi memang semata-mata membangun kesadaran tidak semata-mata dari atas saya kira tapi dari bawah juga ini harus dihidupkan gotong royong ini bagian ner yang saya kira juga sangat sederhana tapi ini dampaknya sangat bagus sekali bagi kehidupan sosial kita ekses dari politik ini tadi sudah sempat dicatat juga oleh pemirsa kita Kang Adik Bu Upik mengatakan itu Pak Ondo juga dokter sopan dari Bandung juga kurang lebih mengatakan itu kegiatan politik motif politik itu pernah mencederai hubungan antar umat beragama bahkan yang satu agamanya pun itu bisa menjadi merenggang bisa berkelahi gara-gara tindakan politik ini bagaimana memastikan bahwa kita ada di tahun politik ini Kang Adik Februari tahun depan kita sudah pemilu bagaimana memastikan bahwa orang-orang tokoh politik siapapun dia tidak menggunakan atau mengkristalkan perbedaan agama dan keyakinan ini hanya untuk syahwat politik dia di pemilu ini harus kita sepakati terutama para elit politik bahwa kita hidup dalam negara yang sangat beragam kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia oleh karena itu politik identitas atas nama agama saya kira harus kita harus kita kesampingkan berbahaya sekali dalam konteks pilkada DKI misalnya kalau misalnya kita kasus misalnya bagaimana ayat-ayat kemudian dijual ayat-ayat kemudian menegasikan kelompok yang sama ketika berbeda dukungan politik meskipun satu agama ini kan saya kira juga sangat berbahaya nah oleh karena itu bagaimana politik kita adalah politik kebangsaan kita bahwa kita ini bangsa yang beragam banyak hal yang saya kira untuk menggait elektoral untuk mendorong elektoral tidak hanya pada isu agama tapi pada isu-isu yang sifatnya kebangsaan kenegaraan bagaimana kita bisa hidup berukun dan sebagainya bagaimana kita menciptakan kesejahteraan ekonomi yang bagus dan sebagainya banyak hal tidak semata-mata politik identitas ini menjadi barang dagangan politik sejati itu sangat berbahaya harus tinggalkan itu Leo bangsa kita ini kan sekarang sedang juga menikmati masa-masa bonus demografi ya Kang Adi ketika jumlah angkatan muda jadi banyak sekali dan angkatan muda ini kan juga terpapar dengan banyak sekali informasi banyak sekali values nilai-nilai lewat internet yang sekarang sudah ada di handphone dengan mudah dilihat begitu bagaimana kemudian memastikan anak-anak muda kita memang tetap memegang juga nilai-nilai agama nilai-nilai kebenaran dan dia tidak terombang-ambing dengan banyak ajaran termasuk ajaran yang dibilang agama tapi ekstrim misalnya itu bagaimana nah penelitian dari BNPT pernah disampaikan oleh Pak Boy ya bahwa anak-anak muda kalangan gen Z dan milenial ini banyak yang terpapar media sosial intoleransi mereka bagaimana mereka senang katakanlah mengakses situs-situs tertentu tokoh-tokoh tertentu yang ekstrim misalnya dan dari luar pun mereka mereka akses juga ini sekiranya sekiranya juga menjadi arm ya nah yang paling penting dalam area mendososial ini adalah bagaimana digital skill kita harus diimbangin dengan digital etik jadi literasi digital harus betul-betul dikembangkan di sekolah-sekolah bagaimana kita ketika melihat informasi yang negatif misalnya kita harus mempunyai rem gitu harus mempunyai sebuah apa upaya untuk berbahaya nih jangan kita sebar nih atau kita harus kita kritisi kenapa seperti ini jadi critical thinking pada era media sosial ini harus dikedepankan dan itu jalannya ada melalui pendidikan baik bagaimana kita mengkristalkan itu semua untuk bisa kita lakukan di bulan ramadhan ini kita akan bahas di bagian berikut Kang Ade dan Masih tetap bersama kami di editorial media Indonesia segera kembali terima kasih Masih masih bersama kami kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Kang Ade semua agama kan membuat kita harusnya menjadi lebih benar lebih baik ya kalau kemudian agama malah justru membuat kita menjadi tidak lebih baik jangan-jangan nanti nyanyian John Lennon yang membayangkan bahwa ada dunia tanpa agama karena agama sering merusak manusianya jangan-jangan benar bagaimana kita memastikan bahwa bulan ramadhan ini bisa membuat manusia Indonesia Kang Ade saya menjadi saleh yang paripurna bulan ramadhan ini kan bisa dikatakan sebuah kawah candara di muka kawah candara di muka kita pengendalian diri kita tidak hanya sifatnya fisik makan, minum dan sebagainya tetapi bagaimana jiwa kita bagaimana perilaku kita itu harus betul-betul senafas dengan pengendalian kita terhadap hawa nafsu seperti itu tetapi memang ini juga saya kira masih jadi PR di kalangan umat bahwa aspek pengendalian ini saya kira juga masih harus terus ditingkatkan misalnya bagaimana tingkat konsumsi tingkat belanja ini kan luar biasa ketika kita berbuka puasa misalnya waduh ini kurang lengkap dilengkapin segala macam yang pada saat bukan bulan puasa tidak dimakan tidak dimakan ketika bulan puasa aduh nikmat sekali ini semua dimakan ini saya kira juga ini yang sangat sederhana bagaimana pengendalian diri kita itu betul-betul memiliki kesejatian tidak hanya sifatnya fisik tapi sifatnya mental juga harus seiring sejalan jadi kalau misalnya hanya sifatnya fisik berarti kegagalan juga puasa tidak hanya berbicara fisik tapi juga mental kita pada perilaku kehidupan kita di tahun politik yang sekarang kita sudah lihat makin intens ya kegiatan-kegiatan politik apa yang bisa kita mintakan kita harapkan kepada para tokoh politik siapapun dia untuk kemudian membuat bulan Ramadan ini juga menjadi pengendalian waktunya mengendalikan syahwat politik yang beberapa kali kita lihat menghalalkan segala cara itu bagaimana ini saya kira Ramadan ini menjadi sebuah momentum bagaimana menciptakan sebuah keterduhan dan Ramadan harus dianggap harus dinilai diakini sebagai sebuah oase dari hirup piku ke duniawean kita termasuknya dalam dunia politik tetapi memang harus kita cermati juga masih banyak juga tokoh-tokoh politik saya kira memanfaatkan Ramadan ini juga sebagai bagian dari kampanye ini saya kira juga harus betul-betul apa namanya dijauhi ya jadi panggung ya jadi panggung jadi ini saya kira harus disikapi oleh kita semua bahwa Ramadan ini jangan dicederai dengan hal-hal yang sifatnya duniawi Ramadan adalah upaya membakar diri kita dari perilaku buruk kita dari mentalitas kita yang kurang baik menjadi lebih baik lagi kalau misalnya setelah Ramadan perilaku kita kumat lagi berarti pembakaran itu belum selesai jadi itu saya kira harus betul-betul Ramadan ini menjadi sebuah kesempatan bagaimana kita merefleksikan diri kita apa yang sudah kita berbuat dan bagaimana kita menghadapi kehidupan di masa yang akan datang sambil berharap toko-toko bangsa bisa menunjukkan contoh yang nyata genuin bagaimana peran kita sebagai orang tua bagaimana peran rumah tangga masing-masing untuk kemudian menanamkan nilai-nilai saleh yang benar-benar genuin tapi juga paripurna bagi anak-anak kita bagaimana ya betul aspek pengendalian tadi aspek pengendalian tadi bagaimana orang tua memberikan contoh bagaimana lingkungan juga harus kita jaga jangan hanya bicara ya tapi juga tunjukkan dari dirinya dulu pada ibda binapsik ya pada diri kita kita mulai seperti itu jadi apa yang kita lakukan tunjukkanlah bahwa kita itu benar-benar berpuasa berpuasa bagaimana hablu minallah betul gitu kan kita khusus berpuasa kita ngaji setiap waktu pada puasa karena memang pahalanya berlipat ganda tetapi itu belum selesai ketika kita keluar rumah ketika kita keluar rumah ibadah bagaimana harus kita tampilkan wajah ramah kita jangan semacam kita mengganti baju kita baju soleh kita kita tinggalkan di tempat ibadah di waktu ibadah dan kita pakai baju yang lain itu tetap harus sama harus sama betul harus istiqomah baik semoga kita benar-benar bisa menjadi saleh paripurna melalui bulan suci ramadhan kak adil terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi pemisah tokoh maupun umat harus menyadari jika toleransi justru harus dikuatkan untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berat untuk menghasilkan toleransi beragama yang kuat para tokoh baik pendakwah cendekiawan hingga pengusaha kita semua diharapkan bisa menjadi contoh bagi umat untuk bisa membangun semangat toleransi di tengah masyarakat yang lebih nyata dan efektif mari kita benar-benar berusaha untuk menjadi saleh dimanapun kita berada selamat berpuasa bagi anda yang berpuasa saya Leonor Samosy berterima kasih anda sudah menyimak editorial media Indonesia satu pagi ini tetap jaga kesehatan anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi 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 selamat pagi